dari circle-nya ini akan ada di pulau A, B, atau pulau C tentu, tapi ini kayaknya raga mirip sama circle yang kemarin ya kemarin juga kena di tiga pulau ya bener, kemarin kena di tiga pulau dan akhirnya ada di pulau A deket-deket Camp Alpha yang mana kemarin kalau kita ingat ada satu tim yang ada di arah batu yang tinggi banget di Camp Alpha dia kejepit, akhirnya dia turun, kepleset, jatuh, kenok oh iya, kemarin ada tuh apakah nanti bakal terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan tinggal yang terjadi tapi nampaknya di awal-awal udah ada early fight yang terjadi diantara tim Nakai dan ada tim Evos juga kali ini yang udah berada dan TNS agak sedikit bengong tadi ya oh iya, agak sedikit dia tadi betul sekali dan nampaknya kali ini pertarungan terjadi di area hatin satu orang juga didapatkan, tim Elfo kembali bisa mendapatkan satu pemain dari TNS namun trading terjadi TNS bisa membalikan keadaan tim Elfo satu pemain juga harus tertekan masih trading-trading, kenok aja disini terjadi dan kita melihat kembali TNS satu player-nya harus tertekan iya, dan ini lumayan cukup sengaja jadi confirm sebelumnya di area hatin antara tim Elfo dan Jow jarak dekat menggunakan SKS dia pakai SK, pakai SK-12 Shotgun oh SK-12 juga SKS-nya bener, dia pakai Shotgun SK-12 itu juga senjata yang sangat-sangat bagus sekali bisa dikatakan karena itu Shotgun tapi bisa nembak banyak peluru enggak harus ngokang dulu kan ada Shotgun yang Shotgun kocok tuh sekali nembak kita harus kokang dulu tembak lagi nah kalau SK-12 ini langsung aja oke, dan tadi di arah jeket juga jadi lumayan cukup bikin kaget ya dan sementara dari Vos sendiri di area Paradise kayaknya biasanya mendapatkan satu player juga dan bakal coba untuk melakukan rotasi kembali ini ke arah bootcamp ya harusnya ya dari Paradise ya kalau kita lihat nampaknya dari pemain-pemain di EVOS ini dia masih cukup nyaman juga mereka di tempat looting mereka ini dia masih belum ada gangguan sejauh ini mereka masih sangat-sangat nyaman bahkan sejauh ini sudah mendapatkan satu poin kill ini modal yang sangat berharga dari mereka untuk match ketiga di hari ini karena kita masih menunggu permainan dari EVOS karena mereka diisi pemain-pemain bintang juga ini adalah tim yang digadang-gadang bisa menjadi penantang kuat untuk di PMPL nanti namun di turnamen kali ini kita masih menunggu permainan EVOS yang benar-benar sangat maksimal karena sejauh ini mungkin mereka belum terlalu maksimal untuk bermain di turnamen kali ini ya, belum mendapatkan WBCD juga ya selamat hari ini dan nampaknya kalau kita lihat dari kill fit tadi ada beberapa turning rock juga yang terjadi ternyata di awal-awal sudah lumayan banyak terjadi baku tembak karena mungkin tadi terjadi penumpukan juga di beberapa area betul namun seperti di match kedua tadi awal-awal itu banyak sekali baku tembak ada beberapa yang kenok bahkan ada satu tim yang dipulangkan namun di match ketiga kali ini setelah ada fight lanjut ke babak selanjutnya itu bisa dikatakan turun di fase selanjutnya itu turun temponya tidak secepat di awal-awal match iya betul banget dan kalau kita lihat juga disini ada tim Raftel Separta yang udah kejelik satu dari tim R2Q yang udah mulai standby banget di area low groundnya dan di sisi lain ada West Bandit melawan tim Takai juga ini lumayan cukup rame ya dan satu orang yang berkotong saja dia langsung ini pegang dikerangkan temponya tapi masih agak sedikit masih dibalik obstaclesnya dan tiga temannya bakal coba untuk melakukan backup ya itu dia akan coba melakukan HBD namun sedikit gagal sedikit miss tadi tembakan dari salah satu player dari Raftel Separta yang akhirnya membuat pemain-pemain dari West Bandits kalau gak salah ini oh R2Q itu bisa untuk melakukan sebuah sembuji dulu di belakang sebuah obstacle di sebuah pohon tadi ya supaya gak terlalu terburu-buru ya untuk melakukan fight-nya kembali karena dari depth disini udah mulai standby dibalik batunya ini agak sedikit sengit karena sulit ya 4 lawan 3 tapi dari Separta pun gak mau terlalu terburu-buru masih cukup sabar menunggu inisiasi push yang dilakukan oleh R2Q tadi padahal yang dilakukan oleh Raftel Separta itu bagus banget dia itulah gameplay Sanok bisa dikatakan karena batunya besar dia berdiri belakang batu memanfaatkan TPP gaming yang tersedia dan dia tadi harusnya akan melakukan HBD tapi sayangnya tembakannya ada sedikit yang miss sehingga tidak bisa langsung men-take down satu player dari lawannya namun kali ini dari pemain R2Q bahkan langsung bisa men-take down satu player dari Raftel Separta akan coba di-backup dari belakang akan coba di-flank dulu oleh seorang King Ray dari Raftel Separta namun satu player bisa di-end dari pemain-pemain Raftel Separta bahkan tiga langsung bisa dipulangkan karena lobby tersebut satu player last best standing harapan terakhir dari Raftel Separta ya cuma permasalahannya adalah dari King Ray agak sedikit sulit juga dia belum sadar kalau ternyata di ruang seberangnya ada tim Winnow jadi ini agak sedikit berbahaya baru keluar dari kandang singa keluar masuk lagi kandang macan ya waduh sama aja tuh ya namun kita melihat kali ini dari R2Q yang tadi bisa mendapatkan tiga player dari Raftel Separta padahal ini awalnya Raftel Separta yang udah nge-TPP Raftel Separta yang akan coba meng-HBD namun bisa dibalikan keadaannya malah R2Q yang memanfaatkan keadaan tersebut bisa memulangkan tiga player dari Raftel Separta iya permainannya lumayan cepat tadi ya di awal dan sementara kita lihat bakal langsung aja dimajuin oleh West Bandit ada yang terjuka mobil akar kompon yang dipilih oleh Takai bakal coba untuk dimajuin aja kali ini inisiasi untuk meledakan dulu area vehicle-nya supaya dari Takai gak terlalu terkena banyak damage juga ya kita melihat kali ini akan coba dilemparkan sebuah melompat ke arah depan kali ini bisa dipanggil Takai satu orang di sana akan coba digripuk oleh tiga player dan itu dia granat yang dilemparkan satu pemain West Bandit bisa men-take down satu player tersedia di dalam shake ini dan kita lihat akan coba di-end akan coba dicari namun ada smoke dan ya akhirnya bisa di-end juga kita melihat diseberangnya ada pemain-pemain dari Takai yang lainnya akankah kembali diburu akan coba dicari last man standing dari Takai yang harusnya yes ini banyak banget sih tim-tim yang udah mulai campang-camping playernya dan bakal coba untuk dicari juga oleh Kli Imor sementara waktu untuk mencari dimana letak kosme standing dari tim Takai karena masih berada di satu area yang sama dan keingin berada udah masuk ada terjadi langsung aja di finish dan untuk tim Takai tim Takai langsung dipulang karena memang tiga lawan satu agak sulit tadi dia berhasil melakukan TPP dia bisa men-knock satu player atau memberikan damage ke arah satu player dari West Bandit tapi tidak bisa untuk menyelesaikannya bisa dikatakan namun West Bandit kali ini harus kehilangan satu playernya yes tapi ini lumayan cukup cepat juga ya udah ada dua tim yang terwipe out dan dari West Bandit pun tiga playernya tersisa hanya mendapatkan tiga kill point aja ya betul sekali dan kita melihat kali ini dari West Bandit akan terus untuk melakukan defense disana untuk sementara waktu karena memang mereka juga masih ada di dalam di dalam circle nya maksud saya dan kita melihat dari sisi lain dari Aura Jaden dan bersama tim Aura yang lainnya mereka memisahkan player-player nya menjadi empat titik yang berbeda tidak saling berdekatan ada empat tempat yang mana empat tempat nya ini mengarah ke arah yang berbeda kalau kita melihat dari minimap nya ini pembagian vision yang bagus yang bagus banget dari tim Aura tentunya dan karena 14 tim yang tersisa dan ini juga masih lumayan cukup besar ya area circle nya dan ya ini dia circle selanjutnya ternyata condong ke pulau A ini seperti kemarin ini kayak Jejavu nya kemarin ya bener persis ya agak-agak mirip bahkan dan banyak banget tim-tim yang udah mulai masuk juga karena circle nya tapi masih agak susu masuk ke making decision karena bingung ya ini mau ke pulau yang mana sementara kalau kita lihat dari Wolfgang melakukan strategi yang sangat persis juga dengan kemarin apakah ini menjadi strategi yang bisa membawa mereka ke WWCD nya juga betul kemarin inilah yang dilakukan Wolfgang kemarin mereka melakukan strategi ini dan kemarin itu berhasil namun ingat kemarin mereka lawan grup B sekarang mereka melawan grup A dengan lawan-lawan yang berbeda dan kali ini kalau kita di utara melihat ada Wolfgang yang muter jauh di bawah di selatan kita melihat Alter Ego yang empat-empatnya masih berada di dalam circle berada di dalam zona maksud saya ya masih berada di luar ya di luar blue zone dan melakukan strategi yang sama juga mungkin nih kayaknya bakal mengambil jalur laut kalau kita lihat gak tau ya yang di dock belum gerak sih itu Requiem ya Requiem ada di dock terus tiga yang lainnya udah akan coba regroup mungkin Requiem akan mencoba dikirim untuk melakukan healing karena kita tahu Alter Ego kalau di Sunhawk biasanya akan coba melakukan meta healing kita melihat kali ini dari A-Force akan coba fight melawan tim Elfo satu orang akan coba spray ke arah depan tadi dari tim Elfo belum memberikan damage yang berarti ke arah Auro namun di bawah sana ada seorang KF melemparkan granat ke arah depan sudah terdengar ada bunyi sering akan terlemparkan tapi spray ke arah depan satu pemain dari Elfo tertakedown oleh seorang Auro backup yang bagus dari Auro dari sisi belakang iya ini benar-benar komunikasi baik banget dari tim Elfo juga dan bakal coba untuk di cooking aja granatnya ke arah tim Elfo sama ke bawah kalau deh tapi masih belum bisa dan Redface bakal coba untuk flanking sedikit ke arah kiri kali ini ya Redface ini bisa menjadi kunci dari Elfo yang mana dia bisa backup dari belakang menuju ke tim Elfo dan ini dia Redface oh KF juga akhirnya bisa mendapat satu orang akan kini kita melihat gimana Redface akan coba maju kembali kali ini mencari satu player dari tim Elfo ada satu di sana akan coba diburu mereka arah depan bisa didapatkan dan dia itu dia ketawa posisinya langsung saja dipulangkan berarti dari tim Elfo tersesatuh orang saja di depan dari seorang KF KF tahu tinggal satu di depan sini akan coba diburu yang mana itu dia sudah ketawa posisinya mereka arah depan dan langsung saja dipulangkan permainan dari KF sangat luar biasa dan akhirnya tim Evos bisa memulangkan seutunya tim Elfo yes padahal tadi kondisi dari itu sebenarnya agak sedikit sulit loh dari arah bawah terkena blind spot juga tapi masih bisa cukup sabar dan tadi scrappingnya tuh bagus banget ya menyebar satu-satu dan dengan backup-an yang rapi juga dan bisa nge-wipe out satu tim ya tadi bisa dikatakan betting dari tim Evos itu bagus banget dia mengirim KF ke arah depan namun Auro dari belakang itu akan coba nembak karena dengan mengirim satu player ke depan itu bisa membuka badan lawannya gitu gak sembunyi lagi di belakang obstacle dan itulah yang dilakukan oleh Evos dan bisa untuk membuka pertahanan dari tim Elfo dan sisi lain kita melihat kali ini dari Oxiris tim yang mendapatkan WWCD tadi tim yang bermain dengan sangat stabil setidaknya seminimalnya di hari ini dia pasti ada dua tim terakhir ya yang masih bertahan gitu dan kali ini dia akan coba melawan tim Auro Q di depan sana seperti ke arah depan namun belum memberikan damage yang berarti masih tertutup angle-nya oleh beberapa obstacle juga kali ini dari tim Oxiris tapi setidaknya masih bisa buying time untuk merevive temannya yang sudah mulai bling out ya betul sekali akan coba direvive kali ini dan disilain WGK akan coba berhadapan dengan tim Voin kalau kita lihat dari kill fit-nya namun kita akan melihat dulu pertarungan yang terjadi antara Oxiris berhadapan dengan tim RRQ ini pertarungan yang cukup jauh juga namun dari Oxiris mereka diuntungkan mereka punya skop kali 6 yang setidaknya dipunyai oleh satu playernya tentu jadi bisa jarak jauh dan tapi maybe harus tersungkur disana oleh sakitnya peluru yang dimiliki oleh tim lawannya sementara dari Asa bakal coba untuk melakukan reviving juga masih mencoba untuk dilempar-lemparkan tadi ya granatnya untuk confirm kill tapi agak sedikit jauh ya maybe akan segera diselamatkan nampaknya kali ini ada satu orang yang dikirim untuk menjadi tim RRQ untuk menyelamatkan seorang maybe namun dari sisi lain pemain-pemain dari Voin juga bersiap kali ini nah itu dia satu orang yang akan coba menyelamatkan seorang maybe yang sebagai ke arah depan terlebih dahulu untuk bisa mendapat satu orang dari pemain gig tadi di depan sana bagus sekali permainan yang dilakukan oleh satu player dari tim Voin ya dari seorang Asa bisa memberikan waktu juga untuk meluar waktu sehingga seorang maybe masih bisa diselamatkan dari tadi ada tembakan balasan juga bahkan ya ya betul dia gak dengan polosnya melakukan revive dia tahu di depan sana ada yang ngepress pertahanan Voin sehingga dia akan menyelesaikan dia tim yang depannya dulu baru akan melakukan revive dan itu yang dilakukan oleh Asa dan berhasil inilah yang dilakukan oleh tim Voin sehingga dia punya waktu untuk melakukan revive betul banget ya sementara dari Geek juga punya waktu untuk revive dulu karena di circle ini ternyata Dim Dim udah circle ketiga udah mau masuk ke circle keempat cepet banget ya cepet banget karena dari tadi kita melihat banyak sekali pertempuran yang terjadi sehingga inilah yang membuat circlenya setidaknya terasa sangat-sangat cepat namun di sisi lain Asa dia yang membuka open fire terlebih dahulu namun dia yang ter-take down namun di sisi lain dari orang yang akan coba diburu oleh Asa tadi bisa di-take down juga tentu jadi trading knock terjadi kali ini dan Asa juga masih bisa diselamatkan sementara di belakang tadi kalau nggak salah dari tim lain juga yang memang cukup dekat RRQ nampaknya ya betul kalau kita lihat kali ini dari tim Voin nampaknya akan coba mengarah ke arah laut ya benar sekali akan coba mengarah ke arah laut dari tim Voin dari Ibot dan teman-teman yang lainnya dan kita melihat nampaknya dari tim RRQ juga karena wuuu spray ke arah depan dari Tong bisa kata satu orang dan itu dia pemain-pemain Oksiri satu orang bisa di-end bisa diamankan killnya menuju ke G karena memang itu sangat-sangat free sekali tadi tentu terlalu terlihat dari belakang kayaknya sih dari Oksiris terhadap yang berhadapan RRQ jadi Oksiris bakal menjadi bulan-bulanan masa di tengah-tengah ter-sendwich kali ini Tom selagi-lagi bisa mendapatkan satu knock ke arah tim Oksiris tim yang tadi mendapatkan WBCD ini tim yang tadi bermain dengan sangat stabil namun di match ketiga kali ini mereka harus pincang mereka harus tertati-tatih menuju ke circle selanjutnya dan kita melihat Tom yang membuat dia punya waktu untuk menuju ke arah-arah circle-nya tentu ini tapi kalau misalnya sedikit kita lihat ke kiri tadi ya banyak banget yang masuk ke arah zona melalui jalur laut tadi ada RRQ ada juga tim Avoin bahkan betul sekali tadi dia akan coba untuk nyebrang ya nampaknya memilih untuk dari jalur-jalur lautnya dan kita melihat jalur peairan maksud saya dan kita lihat dari Wolfgang dia konsisten untuk coba muter dari arah kanan itu jauh banget muter ke atas dulu baru masuk dari arah atas dan sekarang mereka sudah berada di area kiri betul dan kita bakalan juga ini bakalan ke arah mana untuk next circle-nya tapi masih belum terlihat tapi kita bakalan langsung aja berpindah ke arah tim Auro yang sudah mengamankan area jembatan kali ini di luarnya bakal coba untuk menghadang tim Auxir yang mencoba untuk masuk ke dalam next circle oke No Mercy akan sebuah spray ke arah depan dan belum memberikan sebuah kenok ke arah lawannya namun itu membuat lawannya setidaknya UR kalau ada orang lain disini dan dia terpantau oleh seorang No Mercy dan itu juga membuat No Mercy punya waktu untuk tarik mundur dulu untuk masuk ke dalam circle dulu karena lawan yang tadi di lawan yang ditembak oleh No Mercy itu harus ngeheal terlebih dahulu tentu banget apalagi ini udah circle keempat juga lumayan cukup pedas udah bukan geli-giri lagi dan sementara dari JID juga udah mulai melihat ke arah yang mencoba juga untuk masuk ke area kampan hampir aja ya Pak tadi No Mercy juga tapi masih mencoba untuk menahan dulu karena No Mercy tau disebelah kirinya ada Uino disebelah kanannya juga ada Auxiris ya itu dia ini dia dari tim Aura bersama dengan tim Wino dua-duanya masih ada di luar dan dua-duanya harus mencabut sampai ke arah depan akan coba diburu satu orang tertengok untuk nampak satu orang yang lainnya lagi masih bisa selamat loh sekali namun No Mercy dari sisi lain hati-hati No Mercy terspot oleh tim lain Auxiris nampaknya ya Auxiris yang tadi berada di luar juga udah mulai sedikit-sedikit masuk ke area circle-nya sementara dari Wino masih belum selesai peperangannya dengan tim Aura dan Stickley bakal coba untuk sedikit-sedikit untuk maju kali ini karena dia menjadi last match standing ya Auxiris ini bener-bener permainannya sangat galak sekali walaupun dia sudah tertati-tati walaupun dia sudah sangat pincang namun dia tidak mengendorkan tempo permainan mereka dia tetap akan coba mencari kill dia akan coba mencari kenok buktinya dia berani tadi untuk menglockin satu orang yaitu No Mercy dan akhirnya No Mercy dipulangkan oleh seorang maybe tadi kalau kita lihat dari kill fit-nya tentu ini karena udah mulai banyak-banyak rotasi-rotasi apalagi yang berada dari luar zona dan Stickley pun menjadi last match standing yang gak bakal bisa bertahan juga tadi dengan sakitnya panasnya blue zone dan sementara dari EVOS masih mencoba untuk masuk ke dalam zona dan di sebelah kiri ada tim lain tadi yang udah mulai knock ada Wino Wino tadi ya Wino Esports yang sudah dipulangkan oleh seorang Auro namun masih ada last match standing dari Wino juga dan kita melihat kali ini red face terkena di mic dari sisi belakang harus berhati-hati pemain-pemain dari tim EVOS yang mana sudah mendapatkan 6 poin kill oh mikro yang harus tetap dolar seorang maybe dari kejauhan nampaknya ya sekarang kalau kita lihat dari foin mendapatkan high ground juga ya di sisi seberangnya dan dari foe sendiri juga masih harus sedikit demi sisi ketemu lagi berdalam circle nah ini dia menggunakan kali ini kalau kita bisa terhadap tim foin sedikit lagi tadi bener-bener pertarungan sangat bagus sekali dari seorang red face dan juga maybe sama-sama low namun kali ini maybe bisa melakukan healing juga Auro hati-hati dia terkena di back namun ya itu dia Auro tertekan oleh seorang biasa lah dari sisi lain namun Wolfgang kembali bisa mentekan oleh satu player yaitu pemain-pemain dari EVOS seorang red face tadi kalau kita lihat tentu tapi ini kan bakalan gak bisa bertahan lama juga karena untuk merefap terlalu sulit ini zona kelima udah sakit banget mikroboy menjadi last man standing untuk sediainya bisa mengamankan placement point ya harusnya mikroboy dia fokus untuk masuk ke dalam circle aja dia mengamankan placement pointnya aja karena memang sangat-sangat sulit tadi red face end juga tidak bisa diselamatkan dan kita melihat kali ini dari super oke dari tim West Bandit hati-hati dari belakang masih ada pemain-pemain dari tim nomor 5 yaitu Encore Esports yang terus memantau keberadaan dari West Bandit dan ini dia banyak sekali tim-tim yang terpaksa untuk melakukan healing karena memang sudah sangat-sangat sulit untuk masuk ke dalam circle-nya dia sudah terjebak di dalam blue zone tentu bahkan banyak banget tim-tim yang udah mulai berguguran karena blue zone yang udah mulai sakit banget mengisahkan enam tim aja kali ini sementara dari Wolfgang yang tadi melakukan flanking lumayan cukup jauh ini strateginya kembali berhasil ya inilah yang terjadi tadi seperti kita bahas kemarin dia kayak gini mainnya Wolfgang ini strategi mereka yang kembali mereka mereka gunakan di match sunhawk di kali ini dan itu kembali berhasil atau kembali bekerja dengan baik itu strateginya walaupun melawan grup yang berbeda tentu ternyata masih cukup baik ya strategi yang dilakukan oleh Wolfgang dan panggung untuk melakukan beberapa lemparan grand aja karena mereka juga tahu masih ada EVOS microwave yang tersisa sendirian di belakang ya dan kita melihat nampaknya dari Wolfgang mereka ada mana kan bisa salah satu orang itu dia kibo kembali bisa menempat satu orang dari West Bandit bahkan Smith juga tertekan dari West Bandit yang pemain West Bandit yang lainnya motos saya iya dan sementara dari Wolfgang bakal coba mesti maju untuk masuk ke dalam zonanya karena ini sudah bakal menjadi permintaan area circle bakal sakit banget dan ada pengguna sniper juga oleh si Chad dia menggunakan AWM tadi namun masih miss pelurunya dan tembakannya maksud saya dan kita melihat kali ini lemparan smoke ke arah depan akan coba push ke arah bukit dari tim Void kembali akan coba melemparkan utility ke arah depan satu orang sudah dipulangkan bahkan tadi seorang Jaden dari tim Aura dan ini dia kita melihat masih ada harapan dari tim Aura masih ada rosesi di sebelah kanan kalau kita lihat namun Wolfgang lagi-lagi bermain dengan sabar bermain secara objektif kembali mereka masih itu se-4 orang namun 2 orang sangat loh kali ini satu orang tertekan juga oh threat knock terjadi antara Void dan juga Wolfgang Aura depan akan didapatkan kali ini spray ke arah depan oh Ibot dia masih bagus sekali dia bila dapat satu orang dua orang tidak akan didapatkan oleh Ibot namun Ibot juga harus tertekan oleh seorang pemain West Bandit yaitu seorang Kibo tadi wah ini bener-bener threat knock yang bener-bener sengit banget ya oh Wolfgang tadi ya si Kibo benar sekali Wolfgang namun Wolfgang Kibo nah ini dia masih bisa melakukan revive ke arah biasalah di sisi lain mungkin juga akan coba melakukan revive ke arah teman-teman poin yang lainnya tentu ini sama-sama bakal untuk buying time karena masih ada tiga tim kalau misalnya kita disisa dua tim kayaknya last match ini bakal coba untuk dilanjutin aja ya fight-nya betul karena memang ini sangat-sangat berbahaya sekali tiga tim tersisa satu tim sudah masuk ke dalam zona dua tim harus fokus untuk berjubaku terlebih dahulu harus fight terlebih dahulu yaitu antara Wolfgang yang muter sangat jauh sekali dari arah atas tadi kita lihat dan juga dari tim Poin iya dan sementara dari Miss Bandit kayaknya bakal nyaman nungguin fight yang terjadi antara Poin dan juga Wolfgang dan sementara kalau kita lihat sendiri Poin udah sedikit demi sedikit meninggalkan area maju ke arah tim dari West Bandit iya betul sekali West Bandit mereka sangat nyaman mereka ada di dalam zona mereka juga berada di area yang berbeda dari area pertempuran antara Wolfgang dan juga tim Poin kita melihat kali ini depth 2k masih terus melakukan proning begitu juga dengan aimbot yang mana aimbot ini sangat-sangat low sekali kayaknya dia udah kehabisan healing dia udah gak bisa healing lagi kan satu orang tertek don nampaknya dari West Bandit bisa mendapatkan satu player dari Poin bahkan dua orang kalau gak salah dari Poin harus ter-take down dari ini dia Poin akan dibawa oleh West Bandit akan ke West Bandit berawan depan dengan kali ini Wolfgang ke arah depan dua orang dapat ada Wolfgang lagi, 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 dan lagi permainan yang sangat terima kasih telah menonton!